Bahrudin Yusuf Habibi yang lebih dikenal sebagai negarawan jenius yang menghasilkan karya ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di industri penerbangan. Salah satu maha karya terbesar pemisah yang dikenal dunia adalah pesawat N250 Gatot Kaca yang merupakan pesawat buatan Indonesia pertama, karya anak bangsa. Inilah pesawat N250 Gatot Kaca yang menjadi pesawat pertama buatan anak bangsa yang dirancang Presiden Ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibi. N250 merupakan pesawat pertama yang dibuat pada tahun 1995. Konsep pembuatan N250 dirancang secara matang oleh Habibi sejak tahun 1986. Keuletan Habibi dalam merancang N250 pun akhirnya membuahkan hasil. Di tahun 1995, menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, pesawat tersebut berhasil terbang perdana, sekaligus membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu membuat pesawat terbang. Pesawat N250 merupakan pesawat yang dicita-citakan Habibi sejak menekuni dunia kedirgantaraan. Pesawat berkapasitas 50 penumpang ini memiliki teknologi cukup canggih dan jadi satu-satunya pesawat turbopop di dunia yang menggunakan teknologi fly-by-wire. Ini dikerjakan oleh anak bangsa ya, oleh engineer-engineer asli Indonesia. Memang pada saat itu Pak Habibi memang cita-cita beliau kan membuat satu pesawat terbang buatan Indonesia sendiri. Nah memang dari sejak tahun 1986 Pak Habibi itu sudah mulai memikirkan dan mendesain, kemudian kita berhasil terbangkan pesawat ini di tahun 1995. Sosok Habibi menjadi sangat penting di PTDI dan menginspirasi untuk terus membuat pesawat-pesawat lainnya. Keberadaan N250 menjadikan Habibi semakin dikenal tidak hanya di Indonesia namun di mata internasional.